Kita ke informasi selanjutnya Ustadz Atabik dari dugaan pencemaran lingkungan warga padalarang Bandung-Bara Jawa Barat Senin pagi digegerkan dengan perubahan warna air di sepanjang aliran Sungai Cimata. Air yang semula bening kecoklatan mendadak menjadi berwarna merah. Pemenangan seperti ini mengejutkan warga di Campaka, Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung-Baraat Senin pagi. Betapa tidak warna air Sungai Cimata berubah menjadi merah. Bukan hanya di satu titik, tapi setelah ditelusuri, aliran sungai sepanjang lebih kurang 5 km yang menghubungkan sejumlah desa tampak berwarna merah. Perubahan warna air Sungai Cimata ini lalu viral di media sosial. Meski tidak menebarkan bau, warga khawatir perubahan warna sungai akan berdampak pada lingkungan dan ekosistem air. Sejumlah petugas baik dari kepolisian, TNI, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD setempat lalu mendatangi lokasi dan menelusuri aliran sungai dari wilayah hulu di desa Tagok Apu. Petugas juga menyisir sejumlah titik aliran sungai hingga sejauh 5 km. Namun hingga Senin petang penyebab perubahan warna sungai masih diselidiki. Sementara masih kita telusuri, ini titik awalnya setelah dicek, perkiraan ini dari wilayah desa Tagok Apu. Tapi saya belum bisa menyimpulkan, nanti saya berkoordinasi dengan babita-babita timpas wilayah desa Tagok Apu dengan Satgas Citarum Harum juga. Meski di sekitar bantaran sungai tak ada pabrik yang beroperasi, namun diduga penyebab berubahnya warna air sungai adalah pencemaran limbah kimia yang sengaja dibuang ke sungai oleh oknum tidak bertanggung jawab. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat, Jawa Barat. Ya ini lagi-lagi pencemaran lingkungan terjadi, kita mengutuk perbuatan oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Ustadz Atabik perlu kita ingatkan lagi, bagaimana hubungan erat antara manusia dan alam yang seharusnya saling menjaga, bukan merusak. Allah SWT menciptakan alam ini untuk kemanfaatan manusia, untuk kebaikan manusia. Untuk itu, semua yang dijalankan manusia terhadap alam, ada pengaruhnya terhadap diri manusia. Manusia yang menjaga alam, maka alam pula akan memberikan kebaikannya. Manusia yang merusak alam, maka alam pula tidak memberikan kebaikannya. Dikatakan oleh Allah, Zohar Al-Fasadu Fil-Bari Wal-Bahri Bima Kasabat Aydin Nas, yang dikhawatirkan adalah manusia tidak lagi peduli dengan keadaan alamnya. Manusia tidak lagi menjaga alam ciptaan Allah. Manusia tidak lagi mau bersusah payah untuk melestarikan alam ciptaan Allah. Maka yang terjadi adalah alam tidak memberikan kebaikan. Terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan oleh manusia. Kebersihan tidak dijaga, maka sungai kita tidak layak dikonsumsi lagi. Kebersihan tidak dijaga, suatu saat air sumur kita tidak layak untuk kita konsumsi, untuk bersuci. Maka disinilah Imam Arozi mengatakan, Sesungguhnya alam dan manusia itu adalah diciptakan oleh Allah dalam konteks mutual simbolism. Yaitu simbolism mutualism bahwa kalau alam itu dijaga dengan baik, manusia mendapatkan manfaat. Alam tidak dijaga dengan baik, alam tidak memberikan manfaat kepada kehidupan manusia. Sesungguhnya Allah ciptakan dalam rangka kepentingan dan kebaikan manusia, tinggal manusia. Kalau manusia menjaga, memanfaatkannya, melestarikannya, menjaga kebaikan-kebaikannya. Insya Allah kehidupan kita akan baik-baik saja. Disinilah kebersamaan kita, ayo kita lestarikan alam kita, jaga kebersihannya. Kita kemudian perindah alam ini agar kemudian alam pulang memberikan kebaikan dan manfaat untuk kehidupan kita semua. Insya Allah kalau lingkungannya sehat, manusia yang tinggal di sekitarnya juga akan hidup sehat begitu ya Ustadz. Harus ada mental yang bertanggung jawab, tidak tega kalau untuk mengotori lingkungan. Terima kasih telah menonton!